Intro Doni Rahmat Samulo, SSTN, SI, Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan dilantik oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid pada Senin 11 Januari 2021. Sebelumnya, Doni menjabat sebagai Kepala Biru Administrasi Pengadaan Pengelolaan Barang milik daerah Provinsi Sumatera Barat. Turut hadir pada acara pelantikan dan serah terima tersebut, PLT Bupati yang diwakili asisten satu bidang pemerintahan Amdani dan Kapolres diwakili Kabak Ops. Tentu banyak halangkah, nanti ada masyarakat lindung, segala macam. Nah, kalau itu nanti sudah diurus bersama-sama, saya rasa karena ini adalah untuk perikatan ekonomi, untuk juga bagaimana kebudayaan, dan juga mana yang terhubung-hubung saya lancar, saya rasa bisa diurus. Jadi harapan saya adalah, tiga kebupatan tetangga ini, termasuk sejunjung juga, untuk bisa berkoordinasi, berkomunikasi, sehingga program yang sudah dibuat, bisa jalan untuk lima tahun ke depan. Pak, mudah sedikit Pak imbun terhadap naktis untuk vaksin COVID ini, Pak. Ya, begini, kita sekarang sedang menunggu, kalau memang nanti izinnya sudah ada, kalau masalah MUI sudah keluar ya, itu halal. Tidak ada masalah. Sekarang tinggal untuk keselamatan kita. Rencana Bapak Presiden nanti tanggal 13, ya Bapak Nurul tanggal 14. Tapi hari ini masih belum ada kebudayaan akhir, dan jika seandainya nanti sudah diberikan kepada para pejabat kita, dan aman itu dari segi kesehatan, aman juga dari segi agama, atau keislam kita, tentu harapan kita, masyarakat kita semua, terutama tenaga kesehatan itu, agar ingin daulukan. Karena mereka yang selalu, tiap hari akan berhadapan dengan pasien-pasien ini. Kemudian juga TNI. Kalau nanti sudah ada instruksi dari pemerintah, buah itu aman, alam kebagusnya kita berjaga-jaga, seluruh masyarakat bisa menerima ini. Kita juga bisa dilakukan vaksin, agar kita terhindari COVID-19. Saya mengharapkan kepada masyarakat, mari kita perhatikan kita seluruh setelah COVID-19 ini, jangan dihantar kemahaman. Karena ini penyakit bisa mematikan kita. Mudah-mudahan dengan pengertian, pemahaman kita bersama, COVID-19 Sumatera Karat, itu kita harapkan di Indonesia akan sehingga berakhir. Dari Kabupaten Solo, Elvi Yulinda, S.A.TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!